Aso Analog Switch Off sudah mulai merata, jadi saya akan berikan rekomendasi terbaru set-top box terbaik di 2023 ini. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Digital. Jadi kemarin Aso di Pulau Jawa ya, terutama itu bulan Agustus sudah mulai merata. Dari MNCR, CTI, GTV, iNews, terus NetTV, dan disusul juga TV One, ANTV, VTV gitu ya yang baru. Jadi sudah mulai merata, terutama di Pulau Jawa. Kalau Jabodetabek memang sudah mati ya. Terus permintaan set-top box mulai meningkat lagi. Banyak set-top box yang habis, termasuk dari online dan offline. Akhirnya harganya mulai naik lagi. Jadi di sini mungkin ada sobat yang masih mencari set-top box. Dan bingung, set-top box yang terbaik apa sih? Oke, jadi kali ini saya ambil dari Tokopedia ya. Saya cari dari pembelian terbanyak. Dan akan saya berikan 7 rekomendasi set-top box terbaik dari penjualan dan servisnya ya. Jadi ada service center dan garansinya. Dan pastinya sudah SNI, sudah ada izinnya, post-sell, EWS, intinya sudah lengkap ya. Jadi langsung aja di nomor pertama. Jadi ini adalah merek Aldo. Untuk tipenya itu STB yang 03. Jadi bisa dibilang yang terbaru versi terakhir ya. Jadi untuk Aldo ini harganya di kisaran Rp160.000. Harga online. Mungkin kalau offline ini sekarang harganya sudah di Rp200.000 sampai Rp300.000 ya. Terutama di daerah-daerah sobat yang tinggal di Pulau Jawa. Karena memang barangnya langka. Untuk semua izin-izinnya itu sudah lengkap. Dan garansinya juga 1 tahun. Pastikan di dalamnya ada buku garansi. Jadi sobat kalau mau ke service center, terada kendala, langsung aja dikirim ke garansinya. Untuk spesifikasinya ini sama seperti setobok yang lainnya ya. Yaitu cuma mendapatkan RCA. Jadi sobat pastikan kalau beli setobok dan TV-nya sudah LED atau LCD. Itu silahkan beli HDMI supaya kualitasnya itu lebih bagus. Dan kalau pakai setobok TV digital itu butuh antena outdoor kalau bisa ya. Jadi antena UHF-nya. Nggak bisa, cuma setoboknya. Jadi scan, dapet channel itu nggak bisa. Jadi butuh antena. Jadi tetap butuh antena, oke. Dan untuk spesifikasinya itu ada 1 port USB di bagian depan. Terus kemudian tersedia port HDMI untuk TV LED, LCD. Terus ada juga port RCA untuk TV tabung. Kemudian juga support aplikasi online seperti YouTube dan lainnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Jadi nomor 2 ini ada Luby. Luby-nya tipenya yang T202. Untuk spesifikasi setoboknya sama ya. Jadi sudah 1080p full HD. Kemudian memorinya 4 MB. Oke, untuk spesifikasi lainnya mirip ya. Yang penting sobat harus beliin HDMI-nya juga. Karena dijualnya terpisah. Terus 1 port USB. Dan untuk sobat yang mau nonton fitur online-nya itu wajib beli dungel Wi-Fi. Jadi setiap setobok itu wajib beli dungel Wi-Fi. Kecuali merek-merek tertentu yang dungel Wi-Fi-nya sudah tersedia lewat internal. Tapi untuk yang saya bahas di sini, itu harus beli dungel Wi-Fi-nya secara terpisah. Untuk garansinya sama ya. Jadi 1 tahun dari Luby. Langsung dikirim ke distributor Luby-nya atau service center-nya. Untuk harga Luby saat ini adalah Rp215.000. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 3 adalah Golshat Revo. Jadi ini juga mulai naik. Golshat itu zaman dulunya ada di Parabola. Merek Golshat itu dari zaman dulu. Setahu saya dari MPEC 2. Dan sekarang mereka juga akhirnya masuk ke setobok digital. Jadi mereka pun langsung bisa bersaing dengan merek-merek baru yang lain. Seperti Luby, Aldo gitu ya. Dan ini terbuki dari penjualannya sudah sampai Rp10.000 lebih. Dan untuk harganya, Golshat Revo ini di harga Rp160.000 saat video tayang ya. Nanti untuk semua link pembeliannya ada di deskripsi video ini, oke. Dan untuk tipe USB dungelnya. Kalau sobat mau connect ke internet itu tipenya adalah MT7601. Jadi Mediatek. Jadi mungkin untuk link dungel Wi-Fi-nya saya taruh di deskripsi video juga nanti. Untuk spesifikasi CPU-nya ini Sunplus 1509C. Kemudian tersedia fitur online ya. Karena memang super dungel Wi-Fi itu udah pasti biasanya ada YouTube. Kemudian kelengkapannya seperti biasa. Hanya remote, receiver, dan kabel RCA. Jadi HDMI-nya silahkan dibeli secara terpisah. Di nomor 4 itu ada Intra. Intra juga sebenarnya sudah lama. Dari produk-produk antena itu Intra juga sudah lebih dulu ya. Dan sekarang mereka juga mengeluarkan setobok TV digital. Tapi untuk setobok TV digitalnya juga sebenarnya sudah lama ada ya. Makanya di sini penjualannya juga sudah lebih dari Rp10.000. Untuk harganya sekarang ini tulisannya sih diskon dari Rp300.000 menjadi Rp160.000. Jadi harganya cukup terjangkau ya. Jadi untuk di online ini harganya masih banyak yang di bawah Rp200.000. Kecuali yang tadi Luby ya. Luby Rp200.000 lebih. Untuk spesifikasi Luby ini selain resolusinya 1080p. Untuk memorinya besar ya. Jadi 32 NB. Untuk prosesornya juga Sunplus. Video decodernya sih di sini tertulis H.265 HFVC. Tapi kita belum coba ya. Jadi kita belum tahu. Dulu pernah saya review sih ingat saya videonya. Tapi saya lupa. Itu saya tes di H.265 apa enggak. Mungkin bagi sobat yang sudah punya Intra. Pernah ngetes enggak nih di format HFVC. Kalau misalnya pernah bisa apa enggak. Bantu saya tuliskan di kolom komentar ya. Bisa apa enggaknya. Terus untuk fitur USB atau port USB-nya. Di sini ada dua ya. Jadi misalkan yang satu dipakai dunggel Wi-Fi ya. Untuk nonton video online seperti YouTube. Yang satunya bisa untuk media player. Misalkan flash disk dicolokin isinya film. Sobat bisa nonton film dari flash disk itu. Atau bisa merekam siaran TV-nya. Untuk kelengkapannya sama seperti yang lain. Jadi sobat tetap harus belikan HDMI-nya secara terpisah. Kemudian nomor 5 yaitu Everchose. Jadi Everchose ini juga kemarin di awal aso ya. Langsung melesat naik. Karena memang kualitasnya bisa dibuktikan ya. Jadi untuk harganya pun juga terjangkau banget. Ini mulai Rp139.000 saat video tayang ya. Mungkin kalau misalkan nanti udah habis barangnya. Atau harganya naik. Jadi kalau sobatmu beli ya segera beli ya. Langsung cek aja linknya di deskripsi video. Takutnya harganya naik gitu kan. Jadi untuk Everchose ini untuk penjualannya enak nih. Langsung disertakan pilihan. Misalkan mau unit plus dungul wifi. Atau unit plus HDMI. Nah kalau misalkan ini kan enak ya. Tinggal beli plus HDMI-nya aja. Kalau unitnya memang murah ya. Jadi Rp139.000. Tapi ditambah HDMI nambahnya dikit kok. Dan ini nambahnya juga wajar. Seharga HDMI. Jadi Rp152.200. Jadi saya saranin belinya yang langsung ada HDMI-nya aja. Untuk setobok Everchose ini. Pernah kita bahas secara detail ya. Jadi kita review. Mungkin sobatnya yang mau ngeliat produknya. Itu bisa langsung liat videonya. Saya taruh mungkin linknya ada di atas sini ya. Untuk produk STB Everchose. Yang saya ingat di saat saya review itu. Yang pertama adalah sinyal PKA. Terus yang kedua dia punya audio digital. Kalau sobat punya home theater. Itu bisa dicolok pakai kabel koaksial ya. Yang untuk digital. Jadi beda. Bukan RCA. Kalau punya home theater. Tapi yang versi terbaru ya. Bukan home theater yang versi lama. Kalau versi lama biasanya masih SPDIF. Yang kabelnya kayak kotak. Atau persegi lima gitu. Oke kita lanjut lagi ke nomor 6. Jadi nomor 6 ini tetap dipegang oleh metric Apple. Mungkin disini tertulis penjualannya cuma 70. Sebenarnya ini banyak banget. Jadi di saat produk habis ya. Mereka bikin uploadan baru kali ya. Dan ratingnya juga lumayan bagus. Karena walaupun ini produknya sudah dikeluarin tahun berapa ya. Jadi beberapa tahun yang lalu. Tapi mereka tetap update software sampai saat ini. Bahkan kemarin saya sudah upload juga software terbaru. Setobok metric Apple merah ya. Jadi di software yang terbaru itu mereka memberikan pembaruan UI. Yang bener-bener keren banget. Terus kemudian mereka memberikan update juga tentang YouTube Short. Jadi menurut saya metric Apple ini masih cukup bisa bersaing. Namun sayang harganya naik ya 300 ribu. Jadi kemarin sudah sempat turun 200 ribuan. Akhirnya sekarang naik lagi. Karena memang produknya langka. Banyak orang nyari. Mungkin karena memang iklannya mereka kuat banget ya. Di TV nasional. Dan yang terakhir adalah produk Tanaka. Sayangnya produk Tanaka ini stoknya nggak terlalu banyak dibandingkan produk-produk yang lainnya ya. Makanya mereka lebih sering produknya itu stoknya habis gitu. Jadi bener-bener limited banget. Kalau misalkan saya disuruh milih mau beli Tanaka yang mana. Saat ini kan banyak banget ya produknya ya. Jadi yang bisa saya sarankan sih sobat belinya yang setobok Tanaka Jurassic. Atau kalau nanti ada yang baru lagi itu V5. Tapi di websitenya belum ada ya. Mungkin stoknya udah habis lagi. Karena kemarin dijual di PRJ. Jadi yang bisa saya rekomendasikan saat ini adalah T2 Tanaka yang Jurassic. Dan ini softwarenya juga update terus. Karena memang produk terbaru. Dan di forumnya juga ramai. Dan untuk garansi Tanaka ini paling aman ya. Jadi sobat bisa datang langsung ke customer service Tanaka di kota-kota terdekat tempat tinggal sobat. Bisa langsung datang dan ditunggu. Bisa juga dikirim lewat misalkan JNE, JNT. Itu juga bisa. Terus bisa juga sih dikirim ke toko tempat sobat beli. Tapi ya saya nggak tau ya semua toko apa nggak. Tapi kalau yang belinya di Satipara Boldepok itu bisa dikirim ke kita. Terus kita tetap kirim ke Tanaka gitu ya. Nanti dari Tanaka biasanya saya suruh kirim langsung ke pelanggannya. Biar nggak bolak-balik atau muter-muter. Oke mungkin sampai disini aja videonya. Dan itu tadi 7 rekomendasi setobok terbaik. Berdasarkan dari penjualan terbanyak ya. Mungkin ada sobat yang sudah punya produk yang saya sebutkan tadi. Bantu juga reviewnya di kolom komentar. Apakah masih awet sampai sekarang. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.